Jadi mau sharing aja ya Kalau anda kerja Siapapun lah yang kerja itu pasti capek Satu Yang kedua pasti lelah Yang ketiga pasti menggunakan Semua yang ada di dalam diri kita Mau pikiran, mau hati Mau segala macem itu bener-bener Terkuras namanya kerja Semua pekerjaan pun sama Sekalipun pekerjaan itu Kamu sukain Kamu sukain, kamu senengin Dan segala macem sekalipun itu Tapi tolong ketika kerja Kamu jangan banyak alasan Jangan banyak anak ini itu Yang seolah-olah dibuat-buat Seolah-olah yang memang Itu diadakan untuk mengulur-ngulur waktu Untuk apa? Lu kerja enggak tapi lu pengen dapat bayaran Jangan seperti itu bos Kita semua sama-sama butuh kok Saya butuh tenaga kamu Saya butuh skill kamu Saya butuh kemampuan kamu Untuk bisa menghasilkan sesuatu Dan Anda Kamu juga membutuhkan Pembayaran kan Membutuhkan uang Kita sama-sama butuh kok Tapi sama-sama profesional lah Iya kan Kamu kerja dengan yang luar biasa Kenapa? Karena kamu minta harga mahal Pengorbanannya dimana? Pengorbanannya ya Dari sisi orang yang mengeluarkan uang Dia mengeluarkan uang dengan mahal Yang berharap Pekerjaannya itu Memuaskan Gitu loh Memuaskan Didak dengan bacot janjimu yang hanya Wah saya bisa ngerjain ini Saya bisa ngerjain itu Buktiin Jangan ketika kerja itu Kamu ngulur waktu Santai-santai Main game Main apa Pada saat jam kerja yang produktif Di luar jam kerja It's okay Terserah Lu mau jungkir balik Lu mau nunduk Lu mau nungging Terserah lu Yang penting pada saat jam kerja Perjanjiannya produktif Produktifnya berapa jam Ya kerjain disitu Kalau misalnya ada gangguan Gangguan faktor X Misalnya cuaca Apa segala macem Dan Kamu harus nunggu Kamu harus apa Pada saat nunggu Coba dong kerjain yang bisa Masa sih gak bisa kerjain yang bisa Yang kecil-kecil dulu Masa sih gak bisa dikerjain Yang Di dalam ruangan dulu Yang aman-aman Masa sih gak bisa dikerjain Gitu loh Ya kan Jangan hanya nunggu Diam Bengong Lu gak ngapa-ngapain Ya percuma bos Kalau anda profesional Anda harus mengisi waktu produktif Ya waktu produktif Udah perjanjian kerja Karena kamu minta bayaran mahal Gitu Ya kan Otomatis apa Otomatis orang akan mengorbankan uangnya Oh berarti kamu segini Kamu profesional dong Ya Jadi pahamin Kalau Kalau kamu masih ngeluh Di dalam pekerjaanmu Bisa jadi Kamu ada masalah Di luar sana Yang dibawa ke pekerjaan Itu yang pertama Yang kedua Pekerjaanmu salah Yang ketiga Kamu terlalu banyak mengeluh Kamu gak bisa kerja Udah itu aja Intinya Oke Semoga jadi renungan semua Dan ini Bisa jadi curahan Hati Semua yang sakit hati Akan janji surga Padahal lu gak bisa kerja Tepuk tanganmu Tepuk tanganmu